Hari ini gue bakal review HOLYLAND MARS 400S Hai guys, balik lagi di Youtube gue, Hengki Rawan Jadi hari ini gue cuma pengen review dan infoin buat temen-temen semua Kemarin kan gue sempet bikin Youtube gue yang terakhir tuh Jadi gue pake satu alat baru yang namanya HOLYLAND MARS 400S Jadi hari ini gue pengen bagi-bagi info buat temen-temen semua Reviewnya seperti apa sih barangnya Jadi sebenernya sebelumnya gue pernah ngeliat ini temen gue pake gitu ya Jadi pada saat dia foto produk gitu kan Terus gue ngeliat kok dia stylingnya enak banget Tapi gue ga ngeliat kabel gitu Dan dia dengan bangganya dia pamerin barang ini Dan akhirnya gue jadi keracunan, gue sikat juga gitu kan Akhirnya setelah gue dapet ini gue tes Dan kemarin pada saat gue testing foto food yang secara mendadak sebenernya sih kemarin itu Gue cobain dan enak banget Jadi makanya kali ini gue pengen review Apa aja sih keunggulan dari HOLYLAND MARS 400S ini Jadi ini pada saat gue unboxing itu dalamnya itu ada beberapa barang Yang pertama ada dua HOLYLAND Jadi sebenernya ini antenanya juga datang dengan secara terpisah gitu Yang kemudian gue pasang Dapet 5 biji Jadi temen-temen juga punya satu spare apabila Mungkin secara tidak sengaja patah atau hilang Jadi temen-temen dapet satu spare Jadi ada dua unit Yang satu adalah transceiver Dan satu lagi adalah receiver Ada kodenya disini Mana kodenya ya? Lupa gue Mana kodenya? Oh disini Oke disini ada tulisannya TX Which is transceiver Dan satu lagi RX Yaitu receiver Jadi satunya akan dipasang di alat temen-temen atau kamera Satu lagi temen-temen bisa langsung pasang di laptop Ataupun TV Atau media mana yang temen-temen pengen tampilkan Oke secara build quality-nya Begitu gue buka Itu kesannya memang nice banget gitu Karena dia pakai metal case Jadi agak jauh lebih kuat dibandingkan kalau mungkin kita pakai plastik Dan jadi kalau misalkan jatuh pun mungkin kayaknya masih lebih tahan dibandingkan kalau dengan bodi yang plastik gitu ya Dan selain itu gue melihat Hmm tidak terlalu berat Oke Cukup lightweight gitu Jadi gampang banget kalau misalnya kita mau bawa-bawa Ada bagian yang untuk kita sambungin di hot shoe juga Jadi kalau misalkan Apalagi kalau temen-temen pakai L plate atau something Itu bisa langsung dicolok di hot shoe juga Jadi tidak akan makan tempat Keuntungan lainnya adalah Ya terutama karena dia wireless Jadi walaupun gue shoot jauh dan pada saat gue melakukan shooting komersial Dan ada klien Jadi klien tidak perlu berdiri capek-capek menunggu di sebelah gue untuk melihat hasilnya gitu Walaupun gue kadang-kadang kalau misalnya shoot itu kan lebih sering tethering ke komputer tuh Nah dengan tethering komputer pun gue punya kabel tether itu cuma sampai minimal ke 3 meter 3 meter pun pada saat gue shoot udah beberapa kali terjadi bahwa Akhirnya ada aja yang kesandung dan mungkin kamera gue atau laptop yang jatuh itu udah sering banget terjadi Jadi gue sebenarnya dari kemarin tuh mencari-cari cara gimana sih supaya kabel itu tidak nyandung gitu ya Dan akhirnya gue sempet pakai lakban gitu Jadi setiap kali udah kabel gitu gue lakbanin ke lantai supaya orang-orang nggak kesandung Jadi tapi dengan adanya ini gue akan jauh lebih mudah gitu kan Jadi kalau misalnya gue tinggal colok ke TV Ya nanti gue akan coba tunjukin ke teman-teman bagaimana sih prosesnya Kalau misalkan kayak gue mau shooting dengan menggunakan Holy Land Mars 400s ini Jadi dari kotak yang ini gue juga dapat satu buah charger Charger yang memang dipakai untuk Holy Land Mars 400s ini Jadi apabila yang biasanya gue gunakan kalau misalnya gue ke TV gue akan lebih banyak colok ke charger Jadi kalau misalkan unit transmiternya biasanya gue akan menggunakan baterai Jadi yang biasanya gue gunakan ada dua jenis baterai yaitu NPF 970 dengan kapasitas lebih besar atau yang NPF 550 dengan kapasitas lebih kecil Jadi kalau teman-teman pengen yang lebih gampang itu akan lebih enak pakai yang NPF 550 Karena dia kecil banget jadi nggak nambah-nambahin berat Lihat itu udah nyala gitu ya Cuman ya kekurangannya bahwa dia akhirnya kita mesti sering ganti gitu ya Walaupun sebenarnya penggunaan baterainya pun amat sangat kecil Jadi gue kadang-kadang bisa dua kali shoot dengan menggunakan satu baterai pun nggak habis-habis Jadi dengan baterai NPF 550 pun sebenarnya udah cukup gitu ya Nanti gue akan coba untuk demo langsung buat teman-teman bagaimana sih cara penggunaan HOLYLAND MARCH 400S ini Karena kebetulan hari ini gue juga ada foto food gitu ya Barang anak-anak cafein juga dan kebetulan ada kliennya juga gitu Jadi gue akan langsung demoin bagaimana biasanya gue akan menggunakan HOLYLAND ini Dan bagaimana dia akan membantu pekerjaan gue Oke kemudian sendok sebelah sini Bawang-bawangan Dan bihun Oke jadi salah satu keunggulan dari menggunakan HOLYLAND MARCH 400S ini ya seperti ini Jadi stylis pada saat men-style food pada saat saya melakukan produk fotografi maupun food fotografi Bisa langsung melihat dengan latency yang amat sangat rendah tidak sampai satu detik Jadi hasilnya bisa kita lihat seperti ini Jadi hampir tidak ada delay di sana Jadi apapun yang kita kerjakan di sini langsung muncul dan kita bisa langsung tahu komposisi akhirnya akan seperti apa Kok Henki ini kayaknya bihun yang di sini agak aneh deh tempatnya Oke di sini malah jadi kosong Oh sebelah sana Oke Gita mungkin boleh tolong dibantu Oke mungkin yang bagian sini udah enak loh Jadi itu salah satu keunggulan lain dari menggunakan HOLYLAND MARCH 400S Yaitu kita bisa ketika kita ada job untuk foto seperti ini Begitu klien bisa langsung menunggu di sini dan menggunakan iPad atau apapun Karena HOLYLAND bisa connect langsung ke 5 device maupun handphone maupun tablet Oke jadi kita tadi sudah lihat bagaimana gue mendemokan bagaimana kita menggunakan HOLYLAND MARCH 400S ini Jadi teman-teman bisa lihat juga bahwa memang HOLYLAND MARCH 400S ini akan amat sangat berguna Apalagi kalau teman-teman yang foto food mungkin foto still life atau mungkin berhubungan langsung dengan klien Dan itu klien-klien teman-teman pasti akan lebih happy duduk di sofa dibandingkan berdiri di belakang teman-teman untuk ngeliatin Dan teman-teman pasti akan lebih tidak nyaman gitu kan Jadi HOLYLAND MARCH 400S ini bisa membantu banget kalau buat kerjaan teman-teman Oke sekian review gue hari ini Kalau misalkan video ini berguna buat teman-teman silahkan klik like di bawah Dan apabila teman-teman belum subscribe jangan lupa buat subscribe Kalau perlu pencet tombol loncengnya buat nyalain notification Jadi kalau gue keluarin video baru teman-teman langsung dapat infonya Oke see you di video selanjutnya Bye 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 Bye